selamat datang kembali di video pembelajaran fisika kali ini kita akan membahas modul induksi elektromagnetik dengan topik flux magnet dan gaya gerak listrik induksi berikut adalah tujuan pembelajaran kali ini dimana anda diharapkan mampu memahami flux magnet memahami hukum Ferrari dan hukum Lens kemudian mengaplikasikan hukum Ferrari dan hukum Lens dalam persoalan induksi elektromagnetik sama seperti flux listrik pada video sebelumnya flux magnet itu didefinisikan sebagai perkalian antara B induksi magnetik dikali A dikali cos theta yaitu sudut antara medan magnet dengan normal bidang seperti gambar berikutnya dimana ini adalah lambang flux magnet satuannya Weber ini adalah B itu tadi satuannya induksi magnetiknya itu Tesla sedangkan A itu adalah luas dari bidang sedangkan theta sudut ini adalah foto dari Nikola Tesla dimana namanya dipakai untuk satuan induksi magnet dan Wilhelm Weber ya namanya dipakai untuk satuan untuk flux magnet nah apa itu induksi elektromagnetik induksi elektromagnetik adalah timbulnya gaya gerak listrik jadi GGL ini ya disingkat GGL itu sebenarnya tegangan listrik ya itu timbul akibat perubahan flux magnet pada sebuah kumparan jadi ketika ini ada kumparan kemudian ada medan magnet kalau kita gerakan ya misalnya kita gerakan medan magnetnya menuju kumparan maka akan timbul arus arahnya ke bawah tapi kalau kita gerakannya ke menjauhi kumparan itu arusnya akan ke atas jadi nanti arah arus itu tergantung perubahan flux yang terjadi ya tapi kalau kita diam saja jadi medan magnetnya tidak bergerak maka tidak ada arus jadi disini kata kuncinya adalah supaya muncul GGL atau tegangan listrik itu arus ada terjadi perubahan flux magnet nah Faraday itu coba merumuskan berapa besar GGL yang dihasilkan oleh perubahan flux sehingga nanti E E ini atau ini biasa epsilon ya itu adalah GGL induksi itu satuannya volt N adalah kumparan ya jumlah lilitannya dari kumparan itu delta flux ya ini satuannya Weber dan delta T adalah waktunya gitu ya nah biasanya dalam matematik kadang perubahannya berlangsung dengan cepat sehingga delta T kita anggap mendekati 0 maka delta flux bagi delta T ini secara matematik akan menjadi turunan ya jadi bisa juga tuliskan epsilon sama dengan minus N D flux per DT ini adalah Faraday ya sebagai penemu induksi elektromagnetik ya namanya juga dipakai untuk satuan kapasitor kalau kalian ingat pada video sebelumnya nah kemudian kumparan ya dilengkapi oleh hukum lens ya yaitu tanda minus di sini jadi tanda minus ini adalah tanda yang digunakan oleh lens ya untuk menentukan arus induksi jadi arus induksi yang mengadir pada sebuah kumparan akan menghasilkan flux magnet yang melawan perubahan flux magnet yang menimbulkannya jadi kan tegangan listrik tadi GGL dihasilkan akibat perubahan flux nah munculnya GGL listrik akan menimbulkan arus listrik ya nah disebut dengan arus induksi nah arus induksi sendiri kan menghasilkan magnet nah magnet akibat arus induksi itu aranya akan melawan perubahan flux magnet yang menimbulkan tegangan gitu ya maka ada tanda negatif di sini nah sebenarnya kalau nanti kita pahami lebih lanjut tanda negatif ini sebenarnya adalah konsekuensi dari hukum kekal energi ini adalah emil lens ya sebagai yang berkontribusi pada hukum Faraday ya untuk menjelaskan tanda minus ini contoh ya misalnya kumparan ada 20 lintan dalam selang waktu 5 milisecond flux magnetnya berubah sebesar 3x10-3 weber ditanya berapa GGL induksi ya kita tinggal tulis ya Nnya 20 Tnya 5 milisecond atau dalam detik 5x10-3 lalu delta fluxnya itu 3x10-3 maka kita masukkan rumus Faraday ya GGL sama dengan minus N delta flux begitu di mana Nnya 20 perubahan fluxnya 3x10-3 kemudian waktunya kan 5x10-3 kita hitung nilainya adalah minus 12 jadi sekali lagi tanda minus di sini nanti hanya menentukan arah arus di sini kemana gitu ya seperti itu nah contoh lain ya misalnya sebuah kumparan ada 200 lintan luas penampangnya 100 cm persegi hambatannya 4 ohm pada setiap detik terjadi perubahan flux magnetnya sebesar setengah weber hitunglah berapa besar GGL induksi dan berapa besar arus induksi yang ini tinggal tulis ya apa yang diketahui ya Nnya 200 Anya 100 cm persegi rubah ke meter ya meter persegi Rnya 4 ohm terus kan dibilang delta fluxnya setengah weber setiap 1 detik ya berarti delta Tnya 1 delta fluxnya setengah ditanya adalah GGL induksi dan I ya maka masukkan rumus hukum Faraday E atau Epsilon sama dengan minus N D flux per DT kita masukin setengah dibagi 1 dapat nanti GGL induksinya minus 100 volt nah untuk mencari arus kita gunakan hukum ohm ya yaitu GGL ya atau tegangan listrik yang terjadi dibagi R nanti kan E nya itu 100 dibagi 4 I sama dengan minus 25 ampere jadi sekali lagi tanda minus ini nanti hanya menunjukkan arah arus ya seperti itu ya berikut adalah referensi yang dipakai pada video kali ini demikian untuk video kali ini semoga dapat dipahami dengan baik dan kita akan bertemu pada video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.